Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi sebelumnya, kita telah diperkenalkan mengenai konsep service dan salah satu bentuk implementasinya, SOAP-Based Service. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang REST-Based Service, jadi bentuk implementasi yang lain. Kita akan mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dasar dari REST Service dan contoh aplikasinya seperti apa. Kita akan menggunakan GitHub REST API sebagai contoh kasusnya. Pada sesi ini, kita akan terlebih dahulu flashback sedikit mengenai konsep services, lalu kita akan diskusikan mengenai apa itu REST services dan aplikasinya di sekitar kita. Mari kita mulai. Kita akan flashback sedikit mengenai service dan API contract. Jadi, service pada dasarnya adalah software program yang fungsionalitasnya sebagian atau seluruhnya itu dibuka, yang dipublikasikan dalam bentuk API, yang API ini didefinisikan dalam bentuk kontrak. Jadi, API yang disajikan, dipublikasikan, itu mengikuti kontrak yang sudah didefinisikan. Jadi, ada kontrak, lalu ada service. Nanti, provider dan consumer itu berpedoman pada kontrak yang sudah didefinisikan. Pada sebuah API kontrak, disana dijabarkannya, diberitahukan mengenai bagaimana cara kita bisa menggunakan atau meng-consume API tersebut. Lalu, parameternya apa saja yang ada, yang bisa kita konfigurasi. Dan, kita bisa mengetahui kira-kira nanti responsnya, bentuknya seperti apa. Tipe datanya seperti apa. Sehingga kita bisa menggunakan output atau hasil dari consuming API tadi. Jadi, ketika kita consume sebuah API, kita akan tahu ekspektasi, kita punya ekspektasi kira-kira hasilnya seperti apa. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk proses-proses yang selanjutnya. Kira-kira gitu ya. Kita akan mulai masuk pada topik utama kita mengenai REST. Jadi, REST ini adalah singkatan dari Representational State Transfer. Jadi, kalau kita belajar software architecture, salah satu bagian atau salah satu bentuk dari architectural pattern yang ada di sana adalah REST. Nah, REST ini sangat dependen ke HTTP protokol. Jadi, HTTP protokol adalah foundation dari REST architectural pattern. REST architectural pattern ini bisa dipandang sebagai suatu mekanisme untuk melakukan data exchange. Atau, ya exchange data ya, pertukaran data gitu ya. Misalnya nih, ada two parties ya, ada provider dan consumer. Misalnya, provider ini GitHub misalnya. GitHub itu kan menyediakan berbagai REST API ya, berbagai API yang bisa kita pakai. Ya, tentu saja untuk berinteraksi dengan dia karena dia punya data yang mungkin kita butuhkan gitu ya. Nah, kita sebagai consumer misalnya. Nah, saya kan punya akun di GitHub, lalu saya ingin berinteraksi dengan GitHub, misalnya saya ingin mengupdate bio saya, saya ingin melihat siapa si follower saya. Itu bisa. Itu disediakan API-nya oleh GitHub. Nah, kalau saya mau berinteraksi dengan si GitHub, tentu bukan saya langsung ya, tapi melalui sebuah aplikasi yang saya kembangkan. Nah, aplikasi saya ini ketika mau berinteraksi dengan GitHub, tentu perlu adanya mekanisme, ya ada tata caranya, ada apa ya namanya, ada adatnya gitu ya. Nah, mekanisme untuk berkomunikasi ini kita menggunakan REST ya. REST ini ada di atas atau menggunakan atau memanfaatkan HTTP protokol di bawahnya. Jadi, REST memanfaatkan HTTP protokol untuk berkomunikasi antara parti yang satu dengan parti yang lain. Nah, parti yang satu sebagai provider, parti yang lain sebagai consumer. Nah, kalau pada kasus yang barusan saya ceritakan, GitHub sebagai provider, sementara saya sebagai consumer melalui aplikasi yang saya kembangkan. Kita coba buat satu use case, misalnya gini. Tadi kan saya ingin berinteraksi dengan GitHub ya. Ingat bahwa di sini konteksnya saya punya akun di GitHub. Jadi, ketika saya mau mengakses akun saya, akun saya itu kan punya state, punya nilai. Oh, namanya semare-mare gitu ya, username-nya. Kemudian dia punya follower si A, si B, si C, si D. Nah, itu adalah state. Oke. Nah, kemudian state yang ada di GitHub itu saya retrieve. Saya fetch, saya baca melalui apa, melalui aplikasi saya. Nah, ketika aplikasi saya mau membaca itu, dia akan tanya ya, nanya baik-baik nih ke GitHub. Eh, GitHub, saya mau lihat nih user si Mare-Mare ini gimana sih? Atau user si Gurita ini gimana sih? Coba bagi dulu, share dulu datanya. Nah, itu kan minta cara atau adat, itu kan ada. Nah, adat itu menggunakan res. Strukturnya itu menggunakan res. Tata cara berdiskusinya itu menggunakan res. Oke, sampai di situ dulu. Jadi, akun saya itu punya state. Nah, state yang ada di GitHub ketika ditransmisikan ke saya, melalui aplikasi saya tentunya, itu dibungkus dalam bentuk tertentu. Ini bungkus dalam bentuk yang kita bisa atur ya, bisa dalam bentuk XML misalnya, bisa dalam bentuk JSON misalnya, dan lain sebagainya, macem-macem. Nah, representasi itulah yang ditransmisi. Ya, representasi data itulah yang ditransmisi. Representasi state itulah yang ditransmisi. Jadi, kalau kita perhatikan ya, res, ya, representational state transfer. Jadi, state dari data yang ada di provider mau ditransmisikan ke saya, itu dibungkus dalam bentuk, dalam suatu representasi data tertentu. Ya, bisa XML, bisa JSON, bisa macem-macem. Nama dari representational state transfer, itu sebenarnya cukup clear ya. Jadi, kita mentransmisikan state, ya, state dari data, ya, misalnya tadi akun. Jadi, kita mentransmisikan state dalam representasi data tertentu, ya, yang direpresentasikan dalam bentuk tertentu, yang kita bisa atur. Apakah mau menggunakan XML, mau JSON, dan lain sebagainya. Tapi, biasanya kalau di res, kita menggunakan yang bentuknya JSON, ya. JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi, bentuk representasi objek, ya, dalam JavaScript, ya, dalam menggunakan aturan-aturan yang ada di JavaScript. Ini simple sekali, kita akan bicarakan pada sesi-sesi berikutnya, ya. Tapi, idenya kira-kira seperti itu. Salah satu aspek yang membedakan antara res services dengan traditional services, di sini traditional services itu maksudnya adalah sob-based service. Nah, yang membedakan antara res dengan yang sob-based service adalah semantik, aspek semantik. Jadi, ketika si consumer itu meng-create sebuah request ke sebuah provider, itu sebenarnya pada HTTP header-nya itu sudah kelihatan. Oh, HTTP header-nya ini menggunakan metode POS. Oh, HTTP header-nya ini menggunakan metode GET. Nah, itu si provider itu sudah langsung ngerti. Oh, ini maksudnya ini, nih. Ini berarti dia mau ngapain? Sudah kebayang tanpa perlu melihat body-nya, ya. Body-nya itu biasanya isinya cuma data yang mau diproses, gitu ya. Tapi, apa maksud dari request tersebut itu sudah kelihatan dari header-nya, dari HTTP header-nya. Nah, demikian juga ketika si provider merespons. Nah, respons-nya itu dalam bentuk HTTP response. Nah, si consumer itu sudah bisa melihat kira-kira hasilnya apa. Berhasil atau tidak. Nah, berhasil atau tidak itu dari header-nya. Dilihat dari header-nya. Headernya itu ada HTTP response code-nya. Misalnya, response code-nya 200, artinya oke. 201, artinya creative, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak sekali HTTP response code-nya. Jadi, keberhasilan dari sebuah calling, ya. Jadi, ketika si consumer itu meng-call atau meng-consume sebuah service, keberhasilannya itu bisa dimaknai hanya dengan melihat HTTP status code-nya saja. Jadi, dengan melihat, oh, ini status code-nya 403, artinya unauthorized, dan lain sebagainya. Jadi, tanpa kita perlu memaknai body dari response itu, dengan membaca HTTP response-nya saja, sudah langsung kita mengerti, oh, ini berarti saya berhasil. Oh, ini berarti saya gagal. Jadi, berarti apa? Ya, jadi, disitulah aspek semantiknya, ya. Tanpa perlu melihat isi body-nya. Karena reservice itu berjalan di atas protokol HTTP, maka reservice juga stateless, ya. Karena HTTP protokol stateless, maka dia juga stateless. Jadi, komunikasi antara two parties itu statenya tidak disimpan oleh HTTP protokol, karena HTTP protokol itu stateless. Benar-benar masih ingat. Nah, untuk achieving statful, ya, maka stat itu ditangani oleh, kalau nggak si klien dalam bentuk cookie, maka si browser. Kalau nggak klien, ya browser. Eh, so, kalau nggak klien, ya server, ya. Kalau di klien, namanya cookie. Kalau di server, namanya session, gitu. Oke? Nah, untuk res sendiri, statemanajemennya itu tidak juga disimpan di protokol, ya. Karena protokolnya nggak bisa, gitu ya. Tapi juga tidak disimpan di server. Nah, biasanya untuk menjalin state, untuk melihat state, ya, itu disimpan di database, kemudian si klien itu akan memberikan atau menggunakan sebuah token untuk mengautentikasi dirinya. Ya, jadi tidak menggunakan username password, tapi menggunakan token. Jadi, setiap kali dia mau merequest sesuatu, maka dia akan mengattach tokennya. Token ini digunakan untuk mengautentikasi dirinya. Nah, nanti kemudian si provider akan melihat tokennya, oh, ini si anu. Baru dia akan retrieve lagi state-nya dari database, lalu memproses, dan lain sebagainya. Jadi, menggunakan token, ya. Bukan menggunakan session atau menggunakan cookie, tapi menggunakan yang namanya token. Nah, token ini bentuknya adalah serangkaian string yang kayaknya acak, gitu ya. Jadi, serangkaian string yang acak, nanti kita akan lihat contohnya. Sebenarnya, stateless ini juga bukannya jelek-jelek amat, ya. Tapi juga punya sisi positif. Yaitu karena tidak ada state yang di-manage, baik dalam bentuk cookie atau dalam bentuk session, maka kita nggak butuh effort untuk memanage itu. Ya, kan memanage itu kan butuh, ya, extra effort lah. Nah, ini karena nggak ada yang di-manage, nggak ada state yang perlu di-manage, ya, berarti kita nggak perlu extra effort, lebih enteng, ya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah, dengan stateless, kita bisa mempromote scalability. Artinya, kita bisa menambah infrastructure. Misalnya, saya nambahin server, gitu ya. Itu akan lebih mudah ketimbang kita menggunakan session atau cookie, ya. Misalnya, kalau kita nggak stateless, ya, kita stateful. Nah, kalau kita menggunakan stateful, ketika kita menambahin server, saya harus buat suatu mekanisme bagaimana caranya, sehingga state yang ada di server 1, itu bisa juga dibaca di server 2, dibaca juga di server 3. Agak rempong, ya. Jadi, scalability-nya, ya, bisa di-scale, cuman agak susah. Nah, kalau dengan stateless, karena tidak ada state, ya, udah, kita duplicate aja servernya. Itu udah lebih mudah, ya. Jadi, kita nggak perlu membuat suatu mekanisme untuk mensinkronize state di server 1, server 2, server 3, dan seterusnya, ya. Jadi, lebih enak aja, ya, kalau kita menggunakan yang stateless. Seperti kita sudah diskusikan, bahwa suatu service itu perlu punya kontrak, ya. Suatu API service itu perlu punya kontrak. Nah, pada SOAP-based service, kontraknya itu ditulis dalam bentuk Westdale document, yang formatnya itu adalah XML, ya. Nah, bagaimana dengan REST? Nah, REST ini agak beda. Jadi, REST ini sebenarnya dia tidak punya kontrak yang modelnya seperti SOAP-based service, ya, dalam bentuk Westdale. Nah, kalau REST service, itu kontraknya dalam bentuk documentation. Jadi, API documentation. Jadi, si provider itu harus memberikan documentation yang clear, sedemikian rupa, sehingga nanti si klien itu bisa membaca dokumen tersebut, atau consumer, ya, bisa membaca dokumen tersebut, dan bisa meng-create consumer atau aplikasi yang meng-consume service dengan benar. Ya, jadi, semata-mata melihat dokumentasi. Nah, di sini Anda dipaksa harus jeli dalam membaca dokumentasi, sehingga Anda nggak salah, ya. Dan si provider harus, ya, harus comply dengan dokumentasi yang dia tulis. Kalau misalnya, si provider bilang, saya nanti akan berikan parameter yang kayak gini, ditulis di dokumentasinya. Ya, dia harus konsisten sama dokumentasinya, karena kita depends on dokumentasi dia, gitu ya. Jadi, dokumentasinya harus clear. Oke, nanti kita akan contohkan seperti apa sih dokumentasinya res, gitu ya, yang clear itu kayak gimana. Nah, kita akan lihat punya github-nya. Kita akan coba lihat contoh implementasi dari res service yang mungkin Anda sudah pakai, tapi Anda nggak rasa atau Anda nggak sadar bahwa itu menggunakan res services. Saya ambil contoh mobile application secara spesifik social media. Nah, kan Anda mungkin punya ya di handphone Anda atau di smartphone Anda itu social media, aplikasi social media. Ya, atau misalnya e-commerce deh, contoh yang lainnya misalnya. Jadi, social media ini sebagai contoh, misalnya Instagram misalnya, atau Facebook lah misalnya. Nah, itu biasanya aplikasi tersebut memang locally menyimpan data, menyimpan foto, menyimpan status, menyimpan whatever. Tapi, tidak mungkin di handphone Anda atau di aplikasi yang terinstall di handphone Anda itu menyimpan seluruh status gambar yang ada di seluruh dunia, yang ada di social medianya, gitu ya. Misalnya, Anda punya Instagram, tidak mungkinlah semua foto-foto dari akun-akun yang Anda follow itu ada di handphone Anda. Tidak, sebagian ada di lokal handphone Anda, tapi mayoritas tetap ada di internet. Nah, yang ada di lokal Anda itu bentuknya biasanya ya, ditujukan untuk caching saja. Jadi, hanya data-data yang dianggap paling sering Anda pakai, tapi mayoritas datanya tidak di situ, tidak di handphone Anda. Nah, data yang ada di internet itu untuk bisa ditransmisikan atau diinteraksikan atau di apa ya, ya, ditransmisikanlah yang paling pas ya, ditransmisikan ke handphone Anda itu menggunakan REST API. Jadi, data itu disinkronkan ke aplikasi yang ada di handphone Anda itu menggunakan REST API. Jadi, si aplikasi ini akan menggunakan REST API untuk mengambil, untuk meretrieve data-data baru yang menurut algoritmanya si aplikasi itu penting ya, menurut algoritmanya itu oh, ini saya harus retrieve yang ini. Oh, user saya biasanya membuka yang ini, habis buka ini, dia biasanya buka ini. Nah, ketika meretrieve, nah, itu menggunakan REST API. Itu contohnya. Demikian juga dengan e-commerce. Itu juga konsepnya seperti itu. Jadi, yang ada di lokal Anda itu hanya yang esensial saja. Tapi, mayoritas data penjual-penjual, gambar-gambar itu tidak ada di sini, tidak ada di handphone Anda. Itu ada di internet. Nanti, ketika Anda scroll down, scroll-scroll gitu, nah, dia sambil nge-retrieve data yang baru dari internet. Melalui apa? REST API. Mekanismenya menggunakan mekanisme REST. Itu berkomunikasi. Nah, itu contohnya seperti itu. Selanjutnya, kita akan coba lihat implementasi REST API yang disediakan oleh GitHub. karena Anda semua di sini punya akun GitHub. Nah, di sini kita akan lihat dokumentasinya. Ingat, sebelum kita bikin apps atau kita menggunakan service yang disediakan oleh si provider. Di sini, providernya adalah GitHub. Kita harus baca terlebih dahulu dokumentasinya. Nah, dari dokumentasinya itu, kemudian kita create bagaimana cara atau kita buat mekanisme consuming API-nya. Jadi, kita baca dulu dokumentasi, baru kita create aplikasinya. Supaya match ya. Supaya kita comply dengan aturan si GitHub. Oke, jadi itu yang akan kita kerjakan sekarang. Nah, ini adalah web-nya yang disediakan oleh GitHub. Jadi, kita press API. Kita akan coba main-main dengan user account kita masing-masing ya. Jadi, jangan pakai user account yang orang lain itu bisa bahaya. silakan Anda gunakan user account Anda. Nanti Anda akan create token. Ingat, token itu jangan dibagi ya. Maksud saya, jangan di-share. Kalau dibagi itu kan jadi separoh-separoh ya. Jadi, jangan di-share ke teman Anda karena bisa fatal akibatnya. Oke, jadi kita mulai ya. Sip. Nah, di sini kita akan lihat salah satu dari rest API yang disediakan. Yaitu untuk meretrieve user. kita mau lihat informasi dari seorang user. Nah, di sini masih public jadi, di sini konteksnya tidak tidak apa ya tidak berbahaya ketika ya, intinya di sini tidak ada yang ini bahaya ya. Anda cuma melihat aja cuma ngeretrieve profile gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada verb yang digunakan adalah get jadi metode get yang Anda pakai kemudian aturan atau format dari URL-nya ada di situ ya. Jadi, slash user slash username yang mau Anda lihat profilnya. Lalu parameter yang bisa Anda configure ya ada dua di sini yang pertama adalah accept jadi Anda mau responsenya nanti bentuknya seperti apa. Nah, di sini yang diusulkan ada dalam bentuk JSON kemudian Anda bisa specify username-nya ya, username dari profil yang ingin Anda lihat rinciannya ya. Kemudian di bawah itu ada caranya ya ketika kita mau melihat atau bagaimana kita meng-consume API tersebut menggunakan shell yang menggunakan command line interface gitu ya. Dan saya tunjukkan cara nge-call ini menggunakan shell. Secara spesifik kita menggunakan program namanya curl ya, C-U-R-L ya, curl curl itu rambut yang keriting ya, curl Oke, kita lihat contohnya Nah, di sini saya menggunakan di command from-nya Windows 10 Windows 10 itu ada curl kalau Anda nggak punya curl di lokal Anda di komputer Anda ya, Anda bisa browsing di internet itu banyak sekali bagaimana cara nginstall curl Jadi, di sini karena saya sudah punya curl maka saya langsung pakai saja sesuai dengan bagaimana tadi dicontohkan ya, nah, di sini saya akan nge-call API yang saya ingin lihat adalah akun dari si Gurita rinciannya ya, si Gurita itu siapa sih gitu ya saya mau sneak-snick gitu ya nah, ketika saya eksekusi perintah ini sesuai dengan tadi dokumentasi maka saya dijanjikan ya, dokumentasi kan adalah kontrak ya jadi dia sepakat dia dan saya sepakat kita sepakat untuk memberikan detail informasi dari profil ketika saya menggunakan aturan yang dia sajikan di dokumentasi nah, sudah saya buat saya execute lalu outputnya seperti ini ya jadi loginnya namanya si Gurita itu username-nya kemudian ada URL-nya bla 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 following URL-nya siapa dan lain sebagainya ini banyak sekali ya, tipenya user site admin-nya false jadi dia bukan site admin kemudian namenya ngasih Gurita kemudian company-nya nul blog-nya itu kemudian location-nya email-nya terus variable bio-nya bio-nya nggak ada ya nul ya bio-nya itu bio-nya itu kayak apa ya status gitu ya itu nul nggak ada artinya dia nggak punya status dia belum nulis status apapun kira-kira seperti itu jadi ini rinciannya anda coba bisa modify nantinya anda bisa coba menggunakan berita yang sama cuman menggunakan username anda kira-kira output-nya apa disini masih tidak ada data yang sensitif ya jadi boleh di-retrieve siapa saja anda bisa gunakan username teman anda untuk ngetes bedanya silahkan anda explore supaya anda dapat fill-nya oke kita akan cuman next jika diperhatikan api tadi menggunakan metode get jadi karena menggunakan metode get kita juga bisa menggunakan browser untuk melihat atau meng-consume service yang sama api yang sama jadi tinggal masukkan aja di browser di url seperti itu kemudian akan di-retrieve hasil yang sama dengan yang barusan ketika kita menggunakan curl kita menggunakan curl hasilnya sama dengan kita menggunakan browser karena metodenya masih get kalau post gimana sebenarnya bisa nggak bisa sebenarnya cuman browser ini nggak menampilkan kalau metodenya itu post jadi disini hanya untuk yang get kita akan coba lihat dengan mekanisme yang lain sebentar lagi mekanisme yang diusulkan adalah menggunakan api testing tools disini anda bisa menggunakan sopui saya akan mendemonstrasikan menggunakan sopui ada yang lain nggak ada dengan menggunakan postman ini juga bisa anda pakai postman juga ada pluginnya untuk browser anda boleh pakai itu juga tapi yang saya demonstrasikan adalah menggunakan sopui nah ini adalah contoh ketika kita call atau kita consume service yang tadi cuman ini menggunakan sopui outputnya kira-kira seperti itu kurang lebih sama dengan yang tadi jadi cuman menggunakan tools yang berbeda aja nah kalau disini kita bisa dengan mudah memodifikasi HTTP method yang kita pakai di sebelah kiri atas itu bisa langsung kita kita modify kalau kita butuh kemudian authentication dan header juga bisa kita dengan mudah modifikasi tambahin dan lain sebagainya kalau kita menggunakan tools semacam ini pada kasus-kasus tertentu dimana kita ingin menggunakan service yang agak sensitif si GitHub ini akan minta kita untuk memberikan authorization atau memberikan bukti bahwa kita adalah authorized user nah biasanya authorization ini menggunakan token bentuknya adalah token anda bisa create token anda di settings developer settings lalu personal access tokens silakan anda create lalu anda silakan copy apa namanya token contohnya seperti itu saya saya agak hilangkan sedikit karena itu sangat sensitif kemudian pastikan access token anda itu bisa mengakses informasi terkait user bisa melakukan modifikasi terkait user nah nanti access token ini anda attach anda tempelkan anda tambahkan untuk setiap request yang anda lakukan terkait dengan user ya disini kita hanya main-main tentang user saja kita tidak main-main dengan repository hanya user saja jadi kalau anda ngecontreng lebih dari ini ya itu resiko tanggung penumpang hati-hati oke token ini jangan di share karena sangat sensitif oke itu kenapa saya agak tandai disitu ya supaya jangan kelihatan oke berikutnya kita akan contohkan disini saya melakukan modifikasi terhadap bio jadi bio yang tadi 0 kalau anda perhatikan yang 0 tadi saya akan modifikasi saya akan tuliskan suatu text kesana textnya adalah aloha aloha gitu ya jadi saya akan modify apa namanya bio saya bio nya si gurita lalu disana saya coba execute saya tambahkan dulu informasi tentang token nya authorization nya saya tambahin token nya lalu saya run ingat disini setelah saya membaca dokumentasi tentu saja disini metode yang digunakan adalah patch sesuai dengan perintah di dokumentasi jadi nanti anda bisa lihat kesana kemudian saya coba eksekusi nah kemudian hasilnya seperti ini ya kalau kita perhatikan bio nya si gurita itu sudah tidak lagi kosong tidak lagi nul tapi sudah berganti dengan aloha yang barusan saya eksekusi itu adalah contoh saja contoh yang simple sekali anda coba lagi main-main dengan ini ya kira-kira gitu contohnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalam lagi membicarakan mengenai reservice terutama mengenai HTTP request verbs kapan pakai post kapan pakai get kapan pakai patch put dan teman-temannya itu kita akan diskusikan next time demikian juga dengan HTTP response code misalnya 200-an ada 201 dan blablabla kemudian ada 300-an ada 500-an 100-an itu kapan kita pakainya ya nanti kita akan bicarakan ini next time berikutnya saya minta anda coba mengeksplore GitHub API supaya anda dapat idenya oh gini ya cara pakainya oh gini ya cara pakainya nah ingat bahwa disini juga anda akan melatih diri untuk membaca dokumentasi dari suatu spesifikasi API ya jadi baca dulu dokumentasi baru bikin aplikasinya baru bikin programnya baca baca dokumentasi lalu implementasikan gitu ya jangan langsung main hantam aja nah untuk token saya mau ingatkan lagi jangan di share karena itu sangat-sangat sensitif kalau anda share ke teman anda atau gimana gitu ya kececer gitu jatuh di jalan gitu itu bisa dipakai orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap akun anda ya jadi selalu sensor apa namanya sensor token anda ya hati-hati oke saya pikir itu saja untuk sesi kali ini kita akan diskusi lagi di sesi-sesi berikutnya mengenai REST API semoga sesi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi yang lain ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati